Memimpin apel kesatuan terakhir di lingkup Polda, Papua Barat, Brigjen Polisi Martuan Isormin Siregar berharap kepada Kapolda Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja dapat melanjutkan kepemimpinan. Sementara Brigjen Pol Rudolf Albert Roja berjanji akan melanjutkan kepemimpinan dengan baik demi menciptakan Papua Barat yang aman, nyaman, dan kondusif. Setelah resmi dilantik oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Jakarta beberapa hari lalu, mantan Kapolda, Papua Barat, Brigjen Polisi Martuan Isormin bersama Kapolda Baru Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja kembali untuk melaksanakan lepas sambut. Jumat 28 Juli 2017, sekitar pukul 8 pagi, keduanya menghadiri apel kesatuan Polda, Papua Barat yang dilaksanakan di lapangan upacara Mapolda, Papua Barat. Pada apel kesatuan Polda, Papua Barat ini, Brigjen Polisi Martuan Isormin menyerahkan patah Kapolda, Papua Barat, waajah keeman Nene Kakopa kepada Kapolda, Papua Barat yang baru, Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja. Mantan Kapolda, Papua Barat, Brigjen Polisi Martuan Isormin, yang akan menuduki jabatan barunya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propama Bespori, saat memberikan amanah di lapangan upacara Mapolda, Papua Barat mengungkapkan, selain merasa sedih, dirinya juga merasa bangga karena hari ini merupakan hari terakhir baginya untuk memimpin apel. Brigjen Polisi Martuan Isormin mengungkapkan, tanpa terasa sudah tujuh bulan, ia bersama dengan seluruh personil Polda, Papua Barat, di Manakwari. Selama kurun waktu tersebut, banyak hal yang telah didapat, seperti kearifan lokal, budaya, belajar, mendengar, dan mengakomodir permohonan, tuntutan, dan harapan masyarakat Papua Barat. Untuk itu, mantan Karoops Polda Metro Jaya ini berharap, apa yang telah dibangun antarsatuan dan antarfungsi dapat diteruskan oleh Kapolda yang baru untuk dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga Polda Papua Barat dapat disandingkan dengan Polda-Polda lainnya di wilayah Indonesia. Selain itu, Brigjen Polisi Martuan Isormin berpesan, agar tali silah terahmi antar sesama anggota harus terus terjalin, meski dirinya telah bertugas di tempat baru, dan semangat wajah keeman Neni Kakupa harus terus berkobar di dalam Sanupari. Polda Papua Barat Sementara itu, Kapolda Papua Barat yang baru Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja mengungkapkan, tanah Papua merupakan tanah yang diberkati karena dirinya sudah empat kali datang ke Papua. Kapolda Rudolf Albert Roja akan melanjutkan apa yang telah diwujudkan oleh Kapolda lama karena sosok Brigjen Polisi Martuari Isormin dikenal memiliki integritas yang tinggi, sehingga dipromosikan sebagai Kadif Propa Mabes Polri. Ia berharap pengabdian anggota untuk mendukung Kapolda lama dapat dilanjutkan untuk membantunya dalam mengembang tugas sebagai Kapolda yang baru. Seperti diketahui Brigjen Polisi Martuari Isormin diangkat sebagai Kapolda Papua Barat pada tanggal 21 Desember 2016 lalu, dan saat ini telah dipromosikan menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propa Mabes Polri karena kerja keras, ketegasan serta dedikasinya yang baik dan mampu mengamankan Pilkada Papua Barat. Berjalan dengan aman dan lancar dengan membalikkan fakta dari zona rawan 1 menjadi aman 1 pada Pilkada Papua Barat 2017. Martinus Mayor mengabarkan.